Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan channel kita Kali ini kita akan membahas tentang Film-film bertemakan pramuka Film bertemakan pramuka memang saat ini kurang menarik generasi muda Generasi muda kurang tertarik dengan film yang bertemakan pramuka Padahal ada beberapa film pramuka di Indonesia Yang menyisipkan pesan-pesan yang moral yang baik Untuk pembangunan karakter generasi bangsa Berikut ini adalah beberapa film pramuka Yang layak untuk ditonton Baik oleh anggota pramuka maupun oleh masyarakat umum 1. Film Lima Elang Film Lima Elang ini merupakan drama anak-anak Yang dirilis pada tanggal 25 Agustus 2011 Film yang disutradarai oleh Rudy Sojarwa ini Mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Baron Yang terpaksa mengikuti orang tuanya pindah kebalik paban Karena satu dan lain hal Baron harus mengikuti kegiatan Perkemahan pramuka untuk mewakili sekolahnya Padahal Baron tidak menyukai kegiatan kepramuka Dalam kegiatan perkemahan tersebut Baron harus satu regu dengan beberapa anak temannya Yang memiliki karakter dan keahlian yang berbeda-beda Dalam perkemahan tersebut Banyak hal yang terjadi Yang kemudian mengubah pandangan Baron Terhadap kegiatan kepramukaan Kemudian apa yang terjadi Silahkan tonton secara langsung film ini Pasti seru 2. Film Hasduk Berpola Film yang dirilis pada tahun 2013 ini Merupakan film yang diadaptasi dari sebuah cerpen Dengan judul yang sama Karya Bagasde Bawono Seorang arsitek dan juga seorang penulis Film ini pernah meraih penghargaan Sebagai film inspiratif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada tahun 2013 Film ini juga pernah meraih penghargaan Sebagai film terfavorit Pada ajang apresiasi film Indonesia Pada tahun 2013 Mengalahkan nominasi film-film lainnya Seperti film Habibi dan Aini Film 5 cm Dan juga film Tampan Taylor Dibastikan setelah menonton film ini Jiwa nasionalisme Anda akan segera bangkit 3. Film Laskar Semut Merah Film yang disutradare oleh Revo dan ditulis oleh Siva Rizkia ini Merupakan film drama musikal anak-anak Film yang mengisahkan tentang persahabatan dan petualangan lima orang anak perempuan Yang menamakan kelompok mereka Regu Semut Merah Di tengah kegembiraan mengikuti kegiatan pramuka di hutan Mereka tidak menyadari bahaya yang tengah mengancam mereka Diiringi dengan musik dan lagu-lagu yang dahsyat Disertai dengan adegan-adegan yang seru dan lucu Membuat film ini layak untuk ditonton seluruh keluarga Penasaran dengan film ini? Silahkan tonton secara langsung 4. Film Panggilan Hati Film ini termasuk jenis film komedi anak-anak Film buatan SMP Karya bersama Pontianak ini Mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang manja Yang mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolahnya Anak laki-laki yang manja tersebut Selalu membuat ulah dalam kegiatan perkemahan Sehingga membuat kakak pembina dan teman-teman satu regunya menjadi kesal Dalam film ini banyak terdapat adegan-adegan yang lucu dan kocak khas anak-anak Kramuka Walaupun dibuat agak amatiran tetapi film ini sudah layak untuk ditonton Penasaran dengan film ini? Silahkan lihat secara langsung 5. Api Unggun Terakhir Film ini sebenarnya masih pada tahap perencanaan pembuatan Film ini diadaptasi dari sebuah novel fiksi Karya Anesia Poprita Yang mengisahkan tentang petualangan empat orang anggota pramuka Yang berhasil memecahkan Sandi dalam sebuah kepingan mendali Peninggalan kerajaan Salaka Negara Usaha mereka untuk membantu para arjolog asing ternyata berbuah simalagama Mereka tidak pernah menyangka bahwa setiap kepingan mendali Harus ditukar dengan nyawa mereka Penasaran? Mari kita tunggu apakah film ini seseru cerita di dalam novelnya Demikianlah informasi tentang 5 film bertemakan pramuka yang penuh inspiratif Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di edisi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh